Jumat, 20 September 2024 sekitar pukul 15.50 WIB, Fadel Bajideh menggelar konferensi pers ditemani tim kuasa hukumnya dari Rasman Arif Nasution Loferm dan kedua kakaknya, Martin Ubintang Bajideh. Fadel menjawab seputar banyaknya tudingan yang dialamatkan kepadanya, termasuk tantangan kepada Ibunda Loli, Nikita Mirzani. Temen ngomong juga sama itu lagi-lagi, lumayan nantangin sih. Katanya dia nancep juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga, dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir, berita yang saya tahu dia udah kabur, katanya bawa tiga koper dari rumahnya. Kalau buat datang ke Forest itu bukan saatnya, bukan saatnya, katakan di sini kan mereka mau melaporkan gue. Dan dia sudah, bukan, kamu sudah dilaporkan. Iya, sudah dilaporkan. Nggak ada. Malah gue dibilang, malah gue dibilangnya, nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya gue dibilang nancem, nggak mungkin gue nancem, kan itu ibunya. Malah dia yang mau bilang ngatang-ngatain gue dari tiga, jempol tiga, itu, seperti itu. Gue bukan nancem, gue pengen ketemu. Jadi kalau misalnya bawa tiga koper, mendingin kita ke luar negeri aja kali ya, daripada kabur. Fadel ke rumah parasman. Tidak mau tiga koper, lima puluh. Nggak, nggak, nggak ada, nggak ada mau koper. Nggak ada bohong, bohong. Gue ketemu veteran itu mau ke rumah parasman. Copot plat. Nggak ada copot plat. Plat gue ada. Kalau kalian tahu kalau plat gue gimana, jadi nggak perlu gue coba. Go. Sampai jumpa di video selanjutnya.